Dia di Probolinggo, Jawa Timur, tewas mengenaskan dengan luka tusukan. Pelaku tidak terima karena korban sempat memperkuasa ibunya sepekan yang lalu. Dalam rekaman video amatir ini terlihat pihak keluarga menangisi kepergian Tarowi. Pria 59 tahun ini terlentang penuh darah di rumah sakit. Ia tewas dengan luka tusukan. Pelaku penusukan diduga dilakukan oleh Holili Abdianto. Pelaku dan korban berasal dari satu desa yang sama, yakni desa Liprakidul Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Pelaku nekat menghabisinya korban diduga lantaran sakit hati dan dendam. Musababnya ibu pelaku sebelumnya diduga diperkosa oleh korban. Sekdes Liprakidul Nur Hasan menceritakan peristiwa berdarah itu terjadi saat korban pulang dari acara mulut Nabi Muhammad SAW. Korang ini ke kendurian acara mulutan untuk nabi itu kendurian. Terus setelah itu pulang memuji ke rumahnya. Tidak sampai di rumahnya, kebegat. Dan pelaku oleh belinya. Dengan memakai senjata tajam pisau. Langsung dibajok, langsung dibajok. Masih di sini ya, di sini ya. Ditusuk ya, ditusuk. Pusat membunuh korban pelaku menyerahkan diri. Sementara itu pihak kepolisian masih mendalami kasus ini. Rifki dan Wanus, Probolinggo, Jawa Timur. Jawa Timur.